Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan aksi helikopter KA-52 saat menyerang barisan kenderaan lapis baja Ukraina di arah Krasno-Liman. Rekamannya diunggah di saluran telegram resmi Kemhan Rusia pada selasa 8 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak helikopter KA-52 dari kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan beberapa kenderaan lapis baja Ukraina menggunakan sistem rudal anti-tank Viker M. Ledakan pada kenderaan lapis baja tampak jelas. Rekamannya pun menemui berbagai komentar dari warganet. Selain itu, selama perang berlangsung, Rusia juga melaporkan secara total 458 pesawat Ukraina termasuk 245 helikopter, 5.565 kenderaan udara tak berawak, dan 428 sistem rudal anti-pesawat Ukraina telah dihancurkan. Sementara dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis, 560 pasukan Rusia tewas dalam sehari terakhir, sehingga total 250.800 prajurit Rusia dieliminir sejak awal konflik hingga hari ke-532. Jangan lupa untuk beras. Jangan lupa untuk mengaruh kejahat terakhir. Jangan lupa untuk mengaruh ke arah yang berkembal dan jalan. Jangan lupa untuk menyebukaan, dan jalan. Jangan lupa untuk menyebabkan pengap!」 Jangan lupa untuk menyebabkan pengapunanジャk yang bereskini bereskini. Jangan lupa untuk menyebabkan pengapunan dia. Sub indo by broth3rmax